Halo sahabat bagi-bagi, alasan perdamaian dunia, AS meminta-minta ke Indonesia buka kembali ekspor bahan mentah, hilirisasi terganggu berat. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun, saat kita men-stop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai nantinya 7 triliun USD di 2045. Artinya kita sudah menjadi negara maju. That's why we're proud to partner with Indonesia and Japan under both of our colleagues, an unflagging leadership from both of them. Together with a broad coalition of countries to create the Just Energy Transition Partnership, not just like we assume, but to be just. And if we done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view... Sahabat bagi-bagi, ternyata eh ternyata, persoalan soal ekspor dari Indonesia belum usai kegaduhannya sampai sekarang. Lantaran, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, meminta dengan tegas kalau Presiden Joko Widodo buka kembali ekspor nikelnya, ke negara barat, dengan alasan perdamaian dunia. Dengan pernyataan tersebut, kapan Indonesia akan menjalani hilirisasinya dengan serius, kalau negara barat terus mepet ke Indonesia, dikarenakan persoalan ekspor nikel yang terus menghantui Indonesia. Kenapa negara barat, terus berusaha ingin bahan mentah dari Indonesia, apakah dikarenakan mereka mempunyai darah DNA asli, dari sang penjajah dahulu? Atau, apakah mereka terus meminta bahan mentah dari kita, karena mereka tak mampu menahan invasinya yang terus naik, yang membuat warganya menjadi sangat menderita, dikarenakan invasi? Mari simak video ini baik-baik, karena yang terjadi sekarang itu adalah kejadian nyata yang dibuat oleh kita sendiri. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel, yang diajukan oleh Uni Eropa. Yang terbaru, Presiden Jokowi mengatakan, saat kita meng-stop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu, kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah, yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO. Terkait permasalahan nikel ini, Amerika Serikat rupanya ikut terseret dampak pelarangan ekspor nikel, lantaran, bukan hanya Eropa saja yang memerlukan nikel Indonesia, tetapi juga Amerika Serikat, salah satu industri terbesar, di bidang mobil listrik. Hal ini pun ternyata, sudah berusaha dinegosiasikan, oleh Presiden AS Joe Biden, ketika di KTTG 20 Bali kemarin. Di sesi pertemuan bilateral Indonesia Amerika Serikat, Joe Biden meminta, Presiden Jokowi membuka kembali kran ekspor nikel, demi perdamaian dunia. Biden mengatakan, jika Indonesia tetap melawan, dan bersikeras melarang ekspor nikel, Indonesia akan berurusan dengan seluruh negara maju di dunia. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, ancaman Joe Biden itu pun menjadi kenyataan, Indonesia diserang habis-habisan, di persidangan gugatan nikel di WTO, di mana, WTO mengatakan, Indonesia telah dengan sengaja, melakukan pelanggaran berat, dengan melarang ekspor nikel. Bahkan, berbagai sanksi ekonomi, sudah menanti Indonesia, jika masih berusaha melawan Uni Eropa dan AS. Di luar dugaan, Presiden Jokowi malah mengatakan, Indonesia harus berani mengambil keputusan, dan tidak takut terhadap negara manapun. Jokowi ingin, Indonesia menjadi salah satu dari lima besar negara, dengan ekonomi terkuat pada 2045. Kita ingin negara kita di 2045, menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan, dan tidak takut terhadap negara manapun, ucap Jokowi. Sebelumnya, pemerintah menyetop ekspor nikel. Jokowi mengklaim, kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel, dari 15 triliun rupiah, menjadi 300 triliun rupiah. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan, atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan memutuskan, Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Sahabat bagi-bagi, kalau begini teruskan pada akhirnya kita yang pusing, ingin jalani hilirisasi, tetapi seperti tak ada negara yang mendukung Indonesia, malahan, mereka yang dianggap negara berkuasa, malah menghalangi Indonesia, untuk menjadi negara maju. Pada akhirnya, Presiden Jokowi menyatakan, telah berbicara dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, melalui hubungan telepon. Dalam percakapan di telepon itu, Jokowi hendak memastikan, perihal berbagai hal, khususnya terkait diskriminasi, seluruh produk CPO atau olahan kelapa sawit. Merespon berbagai pertanyaan tajam Presiden Jokowi, Presiden Komisi Uni Eropa von der Leyen mengatakan, Eropa menghargai penuh Indonesia, sebagai tekan bisnis yang sangat penting. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, juga membenarkan obrolannya dengan Presiden Jokowi tentang berbagai permasalahan, antara kedua negara. Dalam pembicaraan di telepon itu, von der Leyen menyebut, pihaknya dan Indonesia, berusaha mencari jalan tengah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, gugatan sengketa pemerintah Indonesia, terhadap regulasi Red 2 Uni Eropa di Forum DSB, WTO, terus bergulir. Dalam rangka menghadapi sidang DS 593 tersebut, Direktorat Pengamanan, Perdagangan Kementerian Perdagangan, menggelar rapat persiapan awal, penyusunan posisi Indonesia, pada Rabu pekan lalu. Gugatan sengketa DS 593 di WTO, dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan, minyak sawit, dan biofool berbahan baku minyak sawit, agar terbebas dari diskriminasi oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia memandang, Red 2, dan DRI LUC, merupakan bentuk diskriminasi, dan strategi ekonomi, dan politik, merugikan yang dapat menghambat, akses pasar minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Sebelumnya, Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Edy Abdurrahman, menyatakan, pemerintah akan mengubah strategi, dalam melawan kampanye hitam, minyak kelapa sawit di pasar global, terutama di Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, sayang sekali kalau hilirisasi kita terhentikan, oleh beberapa masalah ekspor Indonesia, karena negara kita di 2045, akan menjadi negara super power global baru, yang menjadi Indonesia maju, Seharusnya, yang harus kita lakukan, adalah menunggu dan bersabar, memang menjalankan suatu kebijakan kita sendiri, terkadang memang sulit, apalagi, ada hubungannya dengan kesejahteraan dunia, yang diambang resesi, di tahun 2023 nanti. Jika memang negara barat tak bisa bertahan hidup, dengan inflasi yang buruk, maka seharusnya bilang ke Jokowi, siapa tahu, Pak Jokowi kita bisa membantunya. Tidak dengan caranya, mengembargo Indonesia, dengan sanksi dan sebagainya. Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka. Merdeka! Merdeka! Today's gonna be a good day Wake up, 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 today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Step one, wake up, really gon' rise in the sun Step two, do something good, something cool to you Step three, keep real hard about what you wanna be Step four, everybody just do your thing